Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan, Kaesang bukan penyelenggaran negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaesang bukan penyelenggaran negara dan bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai aturan. Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggaran negara, jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggaran negara tentu beliau tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan apa namanya ya sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggaran negara itu. Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km. Sedangkan kecepatannya 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini berkisar antara 17 hingga 11 ribu dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan butuh waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah.